Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Kasus konten pornografi yang diunggah di aplikasi kekinian rupanya tak berhenti pada tersangka Gusti Ayu Dewanti alias Dea. Polisi belakangan membidik seorang pria yang berada di video sur bersama dengan Dea. Dalam waktu dekat, pria tersebut akan diperiksa. Gusti Ayu Dewanti alias Dea bisa saja tidak menjadi tersangka tunggal atas kasus pornografi yang kini tengah disidiki polisi. Sebab penyidik di Trasrimumpol dan Metro Jaya saat ini tengah memburu pihak-pihak yang diduga berperan membantu Dea dalam pembuatan video sur yang diunggah ke aplikasi kekinian. Salah satu pihak yang saat ini dibidik ialah sosok pria yang pernah ada di video bersama Dea. Kami tentunya akan menambah tersangka nantinya. Karena di dalam undang-undang tersebut juga pemeran lain atau yang mendukung itu akan bisa menjadi tersangka. Kami akan memanggil temannya beliau yang ada dalam video yang beredar. Nanti akan setelah kita akan periksa sebagai saksi, kalau memang terpunyai unsur pasalnya akan kita didikan tersangka. Selama beberapa kali menjalani pemeriksaan, Dea sudah mengakui bahwa dirinya memang mengunggah konten berbau pornografi. Namun belakangan konten yang ia buat diunggah ke sebuah aplikasi agar meraup keuntungan 15 hingga 20 juta rupiah. Dia disimpan dulu, dia buat videonya, kemudian dia simpan di dalam satu tempat penintanan. Kemudian satu-satu nanti dia kirim ke Olifang melalui duiternya dia. Kemudian nanti siapa yang mau melihat di Olifang tersebut konten yang terkait harus membayar terlebih dahulu. Dalam satu bulan lebih kurang sekitar 15 sampai dengan 20 juta. 15 sampai dengan 20 juta perhasilan di satu bulan. Gusti Ayu Dewanti alias Dea ditetapkan sebagai tersangka pornografi sejak Jumat pekan lalu. Ia dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Namun karena alasan masih melanjutkan perkuliahan, Dea tidak ditahan dan hanya diwajibkan lapor setiap dua kali sepegat.